DPRD Kebupaten Barita Utara bersama pemerintah daerah membahas selanjutan Raperda Perubahan atas Perda No. 1 tahun 2019. Raperda perubahan tersebut tentang pembangunan jangka panjang menengah daerah RPJMD tahun 2018-2023. Wakil Ketua 1 DPRD Barita Utara, Permana Setiawon mengatakan pihaknya kembali melakukan pembahasan lanjutan mengenai RPJMD perubahan. Permana menyebut fraksi-fraksi DPRD kapasitasnya bukan menyetujui RPJMD, namun hanya memberikan masukan dan saran. Pada intinya DPRD kapasitasnya bukan menyetujui atau tidak menyetujui terhadap perubahan, cuman pada dasarnya dari fraksi-fraksi DPRD cuma hanya memberikan masukan dan saran, ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan. Dan intinya kita hanya menguruskan, kalau memang di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang harus diperlangi. Dari intinya tadi sudah dijelaskan oleh pemerintah nerah. Dan jauh kami juga menyadari dari DPRD bahwa terjadinya perubahan RPJMD ini kan sangat mendasar. Kemarin diwaktunya ini sudah pernah diskursing satu kali, jadi kami meminta untuk bimbingan teknis terkait masalah RPJMD itu sudah kami laksanakan. Waktu itu kan kita bingung bahwa di dalam aturan itu bahwa menyatakan bahwa RPJMD itu bisa berubah, itu tidak boleh kurang dari tiga tahun masa jabatan Kepala Daerah. Nah pada intinya kalau sekarang kan kalau mengikuti itu aturan harusnya tidak boleh, tapi ternyata itu berlaku apabila perubahan RPJMD dalam keadaan normal. Nah saat ini memang kebijakan nasional yang artinya mendasari untuk berubah ke daerah. Jadi perubahan ini didasari oleh pusat juga, termasuk adanya bencana non-alam yang COVID-19 ini. Saprudianto, Batra TV, mengabarkan.